lagi bersama kita dalam podcast veteriner pada kesempatan kali ini. Sebelum perkenalkan, nama saya Arjun Panestu dengan nomor indik mahasiswa J0315201043. Di sini saya pada kesempatan kali ini akan berlaku sebagai moderator yang pertama. Dalam pertugasian ini, saya ditemani oleh rekan saya. Kepada rekan saya, saya persisakan untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jerman Payurayuka dengan NIMJ 0315201041. Baik, saya kali ini jadi teman dari Arjun sebagai moderator yang akan membawa acara pada hari ini. Baik, kesempatan saya kembalikan kepada Arjun. Oke, Kak Yoga, pada kesempatan kali ini, berarti kita akan memulai pembahasan mengenai podcast veteriner pada kesempatan saat ini. Podcast kita pada kesempatan saat ini, kita akan membahas apa ini, Kak Yoga? Baik, maaf tadi gangguan kedala sinyal sedikit, bisa diulangi, Kak Arjun. Oke, aman, Kak Yoga. Jadi, pada kesempatan saat ini, kita akan memulai podcast veteriner yang berjurupan tentang apa, kita akan membahas apa, Kak Yoga, pada kesempatan kali ini. Baik, kita pada podcast kali ini akan membahas tentang undang-undang praktek kerja para medik veteriner. Oke, berarti kita akan membahas lebih lanjut mengenai undang-undang tentang para medik veteriner ya. Kita kan berdua sebagai orang yang awam nih, belum mengerti bagaimana sih undang-undang yang berlaku dalam profesi para medik veteriner. Mungkin dalam pembahasan lebih lanjut agak tidak salah, yang mana kita akan membahas secara langsung kepada orang-orang yang mengerti tentang para medik veteriner itu sendiri. Mungkin dalam pembahasan berikutnya, kita akan dibantu oleh beberapa narasumber ya, Kak Yoga. Ya, betul, Kak Arjun. Beberapa narasumber ini adalah orang yang paham tentang apa aja sih undang-undang pada dunia veteriner ini dan apa jadi peraturan-peraturannya. Nah, itu tuh. Oke, mungkin Kak Yoga boleh nih memperkenalkan ada siapa aja narasumber pada kesempatan kali ini. Pada podcast kali ini ada dua narasumber ya, itu ada Katsumi Adha dan Nabila Agustin. Oh, berarti mereka emang benar-benar dari mahasiswi para medik veteriner ya, Kak Yoga? Ya, betul, Kak Arjun. Mungkin kita persilahkan ya kepada mereka untuk memperkenalkan diri secara langsung ya, dimulai dari Katsumi terlebih dahulu mungkin ya. Oke, halo. Nama aku Katsumi Adha. Dari Prodi Para Medik Veteriner Angkatan 57 di Sekolah Vokasi IPB. Halo, Kak Katsumi. Salam kenal. Halo, Kak. Untuk selanjutnya ada siapa lagi nih, Kak Yoga? Ada Nabila Agustin. Baik, silakan perkenalkan diri, Kak Agustin. Halo, guys. Kenalin. Nama aku Nabila Agustin dari program studi Para Medik Veteriner Sekolah Vokasi IPB Universiti. Halo, Kak Nabila Agustin. Sebelumnya, kabar kalian gimana nih? Sehat-sehat aja, Kak? Nah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat dong. Pak Bayu sama Kak Arjun. Oke. Kak Anjumi? Lagi gak enak padan nih, suara lagi hilang. Waduh. Gimana nih, Kak Yoga? Semoga Kak Anjumi lekas sembuh, Kak Yoga ya. Ya, jaga kesehatan, minum vitamin. Caket. Iya, makasih, guys. Tapi, narasumber kita ini sehat semua, kan? Maksudnya, pada pandemi ini tidak ada yang terkena COVID-19 gitu, kan? Ada sehat, kan? Alhamdulillah. Ada sehat. Alhamdulillah. Tetap jaga protokol kesehatannya, ya. Iya. Gimana nih, Kak Yoga? Apa kita langsung ke topik pembahasan pada kesempatan kali ini, atau? Gimana nih? Boleh, boleh. Masuk aja. Kita bertanya-tanya kepada narasumber kita. Oke. Ya, kita harus bertanya nih kepada narasumber-narasumber kita. Mungkin, Kak Yoga, ada pertanyaannya. Boleh nih, Kak Yoga, bertanya dulu nih kepada narasumber kita nih tentang undang-undang yang tentang profesi paramedik veteriner lebih tepatnya, ya. Sebelumnya, saya bertanya dulu ya. Apa sih tantangan bagi dunia veteriner di Indonesia? Bisa dijelaskan. Kak Anjumi atau Kak Nabila Agustin, silahkan. Baik. Di sini, aku mau menjawab tantangan bagi dunia veteriner di Indonesia nih. Ada tantangan bagi dunia veteriner di Indonesia saat ini diantaranya tenaga dokter hewan atau medis veteriner dan kompetensi yang harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Jumlah tenaga dokter hewan di Indonesia saat ini lebih kurang 13 ribu orang dengan bidang kerja yang sangat beragam. Mulai dari satwa, mulai dari swasta, pemerintah, maupun lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, sekarang masih belum diketahui secara fisik pasti populasi hewan. Hewan ternak, hewan liar, hewan kesayangan, dan hewan yang lain-lainnya. Berarti luas ya jangkauan kerja dari veteriner ini di Indonesia? Wah, sangat kompetensi nih. Berarti para medis veteriner itu sangat luas, Kak Yoga ya? Betul sekali. Di balik itu semua tetap ada tantangannya dalam setiap profesi ya. Mungkin untuk selanjutnya saya ada pertanyaan nih, Kak Yoga boleh ya saya bertanya, Kak Yoga? Silahkan, Kak Arjun. Oke, tadi kan sudah bertanya, apa sih tantangan bagi dunia veteriner di Indonesia? Nah, mengingat Indonesia saat ini sedang berada dalam era 4.0, jadi pertanyaan dari saya, apa saja yang menjadi hambatan atau tantangan yang seperti telah disebutkan oleh Kak Anzumi di dunia veteriner Indonesia saat menghadapi era 4.0 saat ini? Mungkin untuk narasumber bisa dijawab? Oke, aku mau jawab ya. Untuk kendalanya itu, setidaknya ada dua hal yang menjadi kendala utama dunia veteriner saat ini. Yang pertama adalah aspek perundang-undangan atau peraturan dan kedua kelembagaan urusan veteriner. Untuk aspek perundang-undangan dunia veteriner Indonesia saat ini hanya memiliki undang-undang nomor 18 tahun 2009 dan undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang sebagai undang-undang utama yang mengatur urusan veteriner. Dan kendala kedua yaitu kelembagaan urusan veteriner adalah kelembagaan yang mengurus veteriner dari tingkat nasional hingga kabupaten atau kota masih tidak seragam, Kak. Jadi begitu. Oke, berarti emang masih belum ada keseragaman ya tentang undang-undang yang telah ditetapkan tentang dunia veteriner ya? Oh, berarti veteriner itu sudah punya landasan hukum ya tentang undang-undang yang terkait gitu ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan bertanya. Sebentar, ada kegungguan sedikit. Oh, ini dia. Apa tuh, Kak Yoga? Undang-undang apa yang menjelaskan terkait oleh dunia kerja praktek para medik veteriner? Yuk, apa? Baik, izin aku menjawab ya. Aku pernah dengar nih pada undang-undang tahun pada undang-undang nomor 1 tahun 2014 kalau nggak salah itu mengenai tentang peternakan dan kesehatan hewan. Yang isinya itu tentang tenaga kesehatan hewan di mana orang yang melakuin tenaga kesehatan hewan berdasarkan kompetensi serta kewewenangan para medik veteriner itu sendiri. Dan aku juga sempat dengar tentang undang-undang yang mengenai tentang kewewenangannya itu. Medik veteriner melakuin secara pendidikan secara formal atau pelatihan kesehatan hewan yang bersumber bersertifikat. Seperti itu, Kak Yoga. Berarti Pak medik veteriner ini udah ada jaminan ya? Dari hukum-hukum yang mengatur kayak ada pelindungan hukum dan lain-lain gitu ya? Nah, iya, Kak Yoga. Bagaimana, Kak Arjun? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ilmu baru ya buat kita semuanya. Sebenarnya ada sih satu pertanyaan. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir atau bagaimana nih, Kak Yoga? Bisa deh, bisa jadi pertanyaan terakhir. Kalau nggak nanti... Bisa, bisa. Kalau begitu, pertanyaan penutup dari saya. Tadi kita kan sudah mengenal seberapa luas para medik veteriner, terus ada pun tantangan-tantangannya, lalu dan sudah disebutin undang-undang yang melatar belakangnya dan menjadi dasar hukum dari profesi para medik veteriner. Nah, tadi telah disebutkan bahwa undang-undang tersebut itu memang memiliki peran penting gitu loh. Nah, yang pertanyaan dari saya, penjelasan yang lebih rinci lagi tentang peran undang-undang dalam profesi para medik veteriner itu yang bagaimana gitu loh. Untuk orang-orang yang kita awam ini kan sedikit kurang paham mengenai undang-undang ataupun perannya gitu. Mungkin dari Nara Sundar bisa dapat menjelaskan apa saja sih itu peran-peran undang-undang yang bersangkutan dengan para medik veteriner. Jadi, peranan dari undang-undang sendiri itu sebagai mengatur dan memposisikan secara tepat peran veteriner karena kan selama ini penanganan kasus penularan penyakit kemanusia dijadikan kewenangan kedokteran manusia, Kak. Jadi, seperti itu. Oke, jadi gimana-gimana sedikit masih bingung nih saya berarti perannya itu supaya ada kewenangan khusus gitu untuk para medik veteriner itu sendiri karena sebelum-sebelumnya penyakit itu diatur oleh undang-undang kesehatan gitu maksudnya. Gimana, Kak? Oke. Gimana, Kak Yoga? Mantap nggak nih info-info yang disampaikan oleh para narasumber kita malam hari? Siap, ada kesempatan kali ini. Mantap sih infonya nyampai dengan tepat mudah dimengerti sama jadi ilmu baru lah buat kita. Ya. Jadi kita tuh makin paham ya apa saja gitu yang tentang para medik veteriner terkhususnya ya dan apa saja yang mendasari para medik veteriner tersebut dalam bertugas Kak Yoga ya? Benar sekali. Benar sekali, Kak Arjun. Gimana, Kak Yoga? Apakah kita perlu akhiri bincang-bincang podcast veteriner kita pada kesempatan kali ini? Dirasa cukup? Mungkin kita akhirnya saja ya. Oh, bentar-bentar, Kak Yoga. Kita tanya dulu nih kepada narasumber kita nih ada nggak sih pesan-pesan untuk kita sebagai orang awam untuk mengenai para medik veteriner ada nggak sih pesan-pesannya gitu? Apakah kita harus menjaga diri atas penyakit-penyakit yang zonasis atau bagaimana gitu? Gimana nih? Ada nggak nih pesan-pesannya? bisa mungkin diwakilin atau bagaimana gitu? Ayo pesan-pesan tentang dunia veteriner gimana, Kak Kanzumi? Kak Nabila? Apakah ada? Mungkin kesan-pesannya itu kita sebagai medik veteriner ini menjaga kesehatan dan kalau ngelakuin pekerjaan itu harus sesuai SOOP? Berarti kalau dihubungkan sama topik kita sebagai pemelihara hewan ataupun tenaga kesehatan hewan itu harus mengerjakannya itu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan harus menjaga benar-benar meminimalisir penyebaran-penyebaran penyakit yang dapat disebarkan oleh beberapa keteredoran yang mana telah ditetapkan oleh undang-undang bagaimana cara penanganannya gitu ya, Kak ya? Gimana, Kak ya? Apakah kita perlu akhiri bincang kita pada kesempatan kali ini? Oke, mungkin cukup sekian podcast veteriner kita kita harapkan mendapat podcast veteriner berikutnya ditunggu saja untuk season-season berikutnya kami selaku moderator serta narasumber paramedic veteriner izin undur diri untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam